Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini Naura Station Fishing nah kali ini mau mancing lagi di pemancingan harian C2 Buar nah kali ini saya menggunakan umpan ini oke bagaimana cara meraciknya dan hasil tes mancingnya tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih oke teman teman jadi untuk bahan pertama kita siapkan Roma Malkis kemudian kita remuk-remuk saja Roma Malkisnya ini harga seribu di warung-warung banyak ya Roma Malkis nah kemudian kita tambahkan 2 saset pelet jitu merah kemudian kita rendam dulu dengan air panas Roma Malkis dan pelet jitu merahnya jadi biar nanti umpannya itu lunak dan mudah dikaliskan terus nanti pelet dan Malkisnya itu mengembang ya jadi nanti umpannya itu teksturnya bagus pulen nah kemudian kita haluskan dulu Roma Malkisnya yang masih butiran besar-besar jadi nanti biar ditelan ikannya itu lebih mudah ya jadi saya tak bosan-bosan mengingatkan umpan itu harus benar-benar empuk pulen lembut kalis itu sangat penting jadi nanti ikan juga ngemut-ngemutnya itu enak nah nanti teman-teman lihat dari segi pelampungnya kalau ngetriknya awet berarti umpannya nikmat dan ikan itu suka kalau suka langsung pelampung itu kalau tidak rebah pasti tenggelam oke kita haluskan dulu kedua bahan tadi sampai benar-benar halus selamat menikmati nah untuk amisanya kali ini saya menggunakan sarden empress nah ini sekitar 1 sendok makan cuma airnya saja ini yang banyak tapi gak apa-apa ya kita gunakan semua saja dengan airnya biar nambah-nambah amis nah kalau tidak ada teman-teman bisa gunakan sunbel ataupun deho nah kenapa umpan yang saya sering gunakan amisanya menggunakan empress ya jadi empress itu amisanya itu lebih berasa ya nah ini agak kebanyakan kita buang dulu airnya jadi amisnya itu lebih mantap jadi sangat cocok untuk air yang sangat keruh air yang tidak pernah dikuras nah kali ini umpannya dites di pemancingan seperti biasa ya si tuber empang yang puluhan tahun tidak pernah dikuras tidak pernah diganti airnya kecuali kalau hujan saja jadi sangat penting aroma amis pada umpan itu nah kurang lebih seperti ini ya encer juga tidak apa-apa kemudian kita aduk saja sampai benar-benar merata amisanya oke kemudian kita tambahkan lagi pelet citu ebi nah ini tepung ebi ini aroma udang jadi nambah-nambah aroma pada umpan selain itu juga terdapat kristal-kristal pada umpan jadi sangat cocok menarik perhatian ikan untuk memakan umpan kita nah kita aduk-aduk lagi ya pelan-pelan saja yang penting tercampur merata umpan itu nah kita cek-cek dulu ya kekalisannya sama saya juga belum apal ya untuk takaran nah kita belajar barang-barang saja nah ini sebenarnya sudah pas cuma agak lembek banget ya jadi takutnya nanti umpan itu mudah hancur nah sebagai pengikat umpan atau pengerasnya kita tambahkan kinoy kinoy tawar saja gunakan sedikit demi sedikit sampai ketemu titik kekalisan yang kita harapkan jadi umpan lunak itu sebenarnya bagus ya sangat disukai ikan tapi kalau terlalu lunak ya kita kerepotan juga nanti saat lempar maupun di dalam air itu nanti umpannya cepat habis nah ini sudah pas ya dan bahan-bahannya juga cukup murah oke bagaimana hasilnya kita langsung add and saja umpan ini let's go mantap terima kasih selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!